modal auxiliary dengan fungsi request atau permintaan membuat permintaan atau request secara spontan atau formal fungsi modal sendiri ada dua kelompok ada modal non-conclusion dan modal conclusion itu ada dua macam yaitu possibility dan impossibility sedangkan modal non-conclusion ada 12 ada wishes ability necessity prohibition accessibility suggestion accreditation habitual action in pass preference serta request yang akan kita bahas kali ini yaitu si sebuah permintaan masih ada modal yang lain yaitu permission serta semi modal modal request atau permintaan modal dapat digunakan untuk membuat permintaan secara sopan atau formal beberapa modalitas yang umum digunakan dalam konteks permintaan adalah can could me might will dan will bentuk kalimatnya kebanyakan untuk bertanya karena kan untuk permintaan ya kalau teman-teman menggunakan subjek I maka gunakan modal can could me might will would sedangkan kalau subjeknya you maka gunakan can could will would kebanyakan kita pakai bentuk simpelnya yaitu tiga tensis simple past simple future simple crescent nah kebanyakan kalau yang subjek I kita maknai bolehkah kalau yang subjek you maukah sebenarnya enggak masalah ya maukah bolehkah enggak masalah teman-teman pakai yang mana contoh could I borrow your eraser bolehkah saya meminjam penghapusmu would you bring me something maukah kamu membawakan ku sesuatu nah sebelum masuk ke contoh yang lain secara detail kita perhatikan dulu polanya untuk simple present kita pakai modal verb satu modal B verb tiga untuk pasifnya nonverbal modal B anak kalau ternyata kita kemasukan waktu pas maka pakalah modal have verb tiga atau modal have been verb tiga tapi jarang sekali kita gunakan modal have verb tiga ini ya kebanyakan meskipun pas rata-rata kita pakai modal verb satu juga ya sama berarti dengan yang simple present dan simple future subjek I perbedaan antara can could may dan might untuk subjek I dalam konteks ini terletak pada tingkat formalitas dan sopannya Ken adalah yang paling santai dan sering digunakan dalam situasi informal cold lebih sopan dan rendah hati me lebih formal dan sangat sopan dan Mike lebih merendah diri dan berhati-hati pemilihan modalitas tergantung pada tingkat resmi atau informalnya situasi serta tingkat etika dan kesopanan yang ingin diungkapkan not can could may dan might umumnya lebih sopan dan informal sedangkan will dan would cenderung lebih tegas dalam konteks permintaan pilihan modalitas tergantung pada situasi dan tingkat kesopanan yang ingin disampaikan can can I have a glass of water please contohnya ya bisakah saya minta segelas air dalam konteks permintaan can dengan subjek I digunakan untuk membuat permintaan yang santai dan umum ini adalah cara umum untuk meminta suatu dengan sopan cold could I borrow your book for a day bisakah saya meminjam buku anda untuk sehari dengan subjek I cold digunakan untuk membuat permintaan yang lebih sopan dan merendah diri ini menunjukkan rasa hormat dan kesopanan may may I use your computer for a moment bolehkah saya menggunakan komputer anda sebentar may dengan subjek I mengindikasikan permintaan yang sangat sopan dan resmi ini menekankan izin dan etika might might I ask your waiver bolehkah aku meminta bantuanmu dalam konteks permintaan might dengan subjek I menunjukkan permintaan yang sangat sopan dan merendah diri ini digunakan dalam situasi formal will will I be able to attend the meeting apakah saya atau ak bolehkah saya dapat menghadiri pertemuan tersebut nah bisa ya penjelasannya will digunakan dengan subjek I untuk membuat permintaan yang lebih tegas namun tetap sopan ini sering digunakan dalam konteks informasi dan resmi would would I be able to speak to the manager bisa saya berbicara dengan manajer dengan subjek I would digunakan dalam permintaan yang sopan dan mengindikasikan bahwa anda merasa khawatir atau tidak ingin merepotkan orang lain ini juga digunakan dalam situasi formal subjek U model request dalam bahasa inggris digunakan untuk meminta atau merespon permintaan modal ini dapat digunakan dalam berbagai situasi untuk mengekspresikan permintaan dengan sopan dibawah ini adalah contoh-contoh penjelasan dan beberapa macam modal request dengan subjek U ada can digunakan untuk permintaan yang lebih umum dan santai gold lebih sopan daripada can dan digunakan untuk permintaan yang lebih formal gold digunakan untuk permintaan yang lebih sopan dan merendahkan diri will digunakan untuk permintaan yang lebih langsung dan tegas might digunakan untuk permintaan yang sangat sopan dan merendahkan diri perlu diingat bahwa pemilihan modal request bergantung pada tingkat kesopanan yang ingin anda tunjukkan dan konteks percakapan dalam situasi formal gold dan wood lebih umum digunakan sedangkan dalam situasi santai can dan will seringkali lebih disesuai contoh can you pass me the salt please bisakah kamu memberikan saya garam could you help me with this problem bisakah kamu membantu saya dengan masalah ini would you mind closing the windows it's chilly bisakah atau bolehkah maukah kamu keberatan menutup pintunya udaranya dingin will you please me will you please send me the report by tomorrow bisakah kamu tolong kirimkan laporan ini besok might I ask you to pick up some groceries on your way home bolehkah atau maukah bolehkah saya nah sorry bolehkah saya meminta kamu untuk membeli beberapa bahan makanan di perjalanan pulang nah ini terselip ya harusnya me you salah ini tadi salah contoh ini harusnya di subject I modal request digunakan untuk membuat permintaan atau permohonan kepada orang lain modal ini membantu dalam situasi dimana anda ingin menunjukkan sopan satun dan menghormati orang yang anda ajak bicara biasanya can, could, would, will, might digunakan sebagai modal dalam bentuk permintaan modal request dalam bahasa Inggris dapat digunakan dalam berbagai konteks untuk meminta atau mengajukan permintaan kepada seseorang tiba ini adalah contoh-contohnya contoh could you please me the report kalimat ini adalah bentuk sopan dari permintaan pengguna permintaan kepada orang lain subject you untuk mengirimkan laporan contoh kedua would you mind helping me with this talk kalimat ini adalah pertanyaan yang sopan untuk meminta bantuan pengguna ingin tahu apakah orang lain akan merasa terganggu jika diminta untuk membantu dengan tugas tertentu keempat can you pass me the salt please permintaan ini adalah permintaan sederhana untuk melemparkan garam kepada orang lain yang keempat I request that you attend the meeting tomorrow kalimat ini lebih formal dan kuat mengekspresikan permintaan dengan tingkat keformalan yang lebih tinggi orang yang berbicara meminta subject you untuk menghadiri pertemuan besok nah bisa pakai itu ya itu adalah expression-expression lainnya contoh yang kelima expression lainnya ada are you able to provide me with more information kalimat ini mengajukan pertanyaan kepada subject you untuk mengetahui apakah mereka bisa memberikan informasi lebih lanjut contoh lainnya I kindly request that you consider your decision dalam kalimat ini orang berbicara dengan sopan meminta subject you untuk mempertimbangkan kembali keputusannya contoh lainnya could you let me know your availability for the meeting permintaan ini adalah cara halus untuk meminta subject you untuk memberikan informasi tentang ketersediaan mereka untuk sebuah pertemuan contoh lainnya may I request you to write a recommendation letter kalimat ini adalah bentuk permintaan yang sangat sopan dan formal meminta subject you untuk menulis surat rekomendasi yang keempat I request that you complete the assignment by Friday dalam kalimat ini orang yang berbicara dengan tegas meminta subject you untuk menyelesaikan tugas sebelum hari Jumat would you be willing to share your insights on this topic permintaan ini meminta subject you untuk berbagi pandangan atau wawasan mereka tentang topik tertentu dan menanyakan apakah mereka bersedia melakukannya model request dalam bahasa Inggris dapat digunakan dalam berbagai tingkat keformalan tergantung pada situasi dan hubungan antara pembicara dan penerima permintaan dalam semua contoh di atas menggunakan model request menunjukkan bahwa orang berbicara sedang meminta sesuatu dari subject you dengan cara yang sopan dan hormat thanks for watching terima kasih